Sahabat bonsai, kali ini kita berada di kediaman Mas Warung Pungstakin Beliau adalah seorang pemudaya tanaman bonsai Kita akan melihat-lihat koleksi bahan-bahan bonsai yang ada di lahan ground milik beliau Tonton video-nya sampai selesai Sahabat bonsai, kita sekarang berada di kediaman Mas Warung Pungstakin Beliau merupakan salah satu pemudidaya khususnya di Kabupaten Lumajang Sekaligus beliau merupakan konten kreator Apa nama channelnya Mas Warung? Farung Pungstakin Farung Pungstakin Channelnya juga membahas tentang tanaman bonsai Jangan lupa di subscribe juga channelnya Mas Farung Pungstakin Kita sekarang akan melihat-lihat koleksi yang ada di lahan Mas Farung Sahabat bonsai ini adalah Bahan bonsai jenis kimeng Ukuran jumbo ekstralat Kita lihat perakarannya sudah mulai rapat Tangan-tangan juga lengkap Ini perkiraan kita hanya nunggu lengketnya saja baru kita akan hadirkan perlakuan untuk diproses selanjutnya Kita lihat dari sisi samping Ini yang digron sudah berapa tahun ini Mas Farung? Sekitar 4 tahunan Kurang lebih 4 tahun Oke sahabat bonsai ini digron disini sudah sekitar 4 tahun Dan rupanya sudah Belatannya sekitar berapa meter ini Mas Farung Belatannya Ada 2 meter ini sekitar-kira Mas Farung Sekitar 2 meter setelan Wah sangat luar biasa Ini Mas Farung menggunakan teknik tempel akar selur Jadi akar-akar selur semacam ini Dimanfaatkan untuk mengisi ruang-ruang yang Nantinya kosong dan ditempel untuk membuat perakaran seperti ini Jadi fungsinya Dia setelah lengket Setelah nempel menjadi batang Sekaligus menjadi akar Tangan-tangan sudah lengkap Sangat luar biasa sahabat bonsai Ini adalah salah satu koleksi beliau Sekarang kita akan melihat koleksi-koleksi yang lain Tentunya bahan bonsai ekimah Saya lihat yang lain ya Mas Farung Ini bahan yang kedua Ini sekitar 2 tahun Ada di lahan ground ini Juga sama ukurannya XL Jumbo Hampir semua koleksi milik Mas Farung Mas Farung ini ukurannya extra-lapse Seperti ini Luar biasa sahabat bonsai Sama tekniknya menggunakan teknik Pemanfaatan akar tulur untuk dijadikan batang dan kaki-kaki Ini yang ke-4 Lebih besar dari yang pertama tadi sahabat bonsai Sangat luar biasa Sangat luar biasa Kita lihat bekas-bekas potongan juga sudah mulai menutup Hampir semuanya kita tinggal nunggu lengket Dari akar tulur yang dimanfaatkan untuk menempel kekurangan-kekurangan atau kekosongan-keskosongan Yang kelima Banyak juga sahabat bonsai Dan hampir semuanya Ukuran jumbo Ukuran extra-lapse Perakarannya kokoh Diterkesan kekar disini Kita lihat dari sisi samping Ini adalah bahan bonsai yang bisa menjadi inspirasi bagi kita Sebagai pemula Menggunakan teknik Sama Yaitu Pempel akar tulur seperti ini Jadi ini setelah lengket Nanti ini dipotong Dan yang kita manfaatkan yang Menuju ke media tanam Bapun-bapun sahabat bonsai Perakarannya sangat angker Sangat besar sahabat bonsai Kira-kira Sekitar Dua meteran Ini lingkar datangnya Diameternya Terima kasih telah menonton Jadi Sahabat bonsai Ini adalah Sebagian kecil dari koleksi milik Mas Faruk Mustakim Jenis vikes Khususnya Kimeng Dan hampir rata-rata semuanya Ukurannya XXL Sangat menginspirasi bagi kita sebagai pembudidaya Untuk membuat Dahan bonsai Dengan ukuran super besar Seperti ini Terima kasih telah menonton jadi itu sahabat bonsai informasi yang bisa saya berikan kita akan mereview bahan-bahan yang lain milik Mas Farouk Mustakim mungkin di lain waktu dan tempatan jangan lupa juga di like comment share serta subscribe untuk pengembangan channel ini sekaligus channel milik Mas Farouk Mustakim karena kita bisa belajar dari channel milik beliau terima kasih salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati